Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ansef Pandilus Mana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekan bagaimana ketika kita akan membuat SKP di PMM, perencanaan kinerja di PMM, kita ajukan, lalu nanti kita juga akan mempraktekan bagaimana ketika kepala sekolah melakukan penyesuaian sampai dengan menerima SKP yang kita ajukan. Yuk langsung saja kita praktekan. Baik, lihat rekan-rekan semuanya. Sekarang saya menggunakan akun dummy, akun dummy KSPS beta 69. Nah di sini saya akan mengunjungi namanya alamat guru.stegging.belajar.id karena ini kita lakukan agar simulasi ini tidak mengganggu data real. Tidak menggunakan data guru.kemdiku.ku.id Jadi kita menggunakan website simulator ya atau web yang digunakan untuk melakukan simulasi atau tutorial. Nah baik, di bagian awal tentu saja kita lihat ketika kita pertama kali masuk ke pengelolaan kinerja maka di bagian pojok kanan atas ada klik mulai. Baik, klik mulai. Kemudian nanti akan ada notif bahwa pastikan jenjang jabatan sesuai karena mempengaruhi perencanaan kinerja. Nah ini hanya bisa diubah satu kali saja. Silahkan kalau memang belum sesuai Anda bisa sesuaikan tapi kalau data sudah sesuai Anda tinggal klik data sudah sesuai. Kemudian klik data sudah benar. Nah kemudian ketika Anda masuk ke window selanjutnya atau ke bagian yang selanjutnya di sini akan diminta guru untuk memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Ada beberapa indikator yang bisa dipilih dari mulai penerapan disiplin positif sampai dengan instruksi yang adaptif. Nantinya perencanaan kinerja pada bagian praktik pembelajaran ini kita akan mendapatkan rekomendasi sesuai dengan rapor pendidikan yang ada di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah ketika kita nanti rapornya ada yang merah maka ya di bagian rapor yang merah itulah kita harus memilih ya. Jadi di bagian rapor yang merah itulah misalkan penerapan disiplin positif direkomendasikan karena nilainya merah maka silakan Anda memprioritaskan pilihan pada subindikator itu gitu ya. Kalau misalkan yang merahnya ada tiga silakan Anda bisa sesuaikan ya. Apakah mau memilih yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Sekali lagi semua pilihan itu diserahkan kepada Anda. Yang perlu dihindari adalah dalam satu sekolah nanti semuanya memilih semuanya pada indikator yang pertama gitu ya. Instruksinya kalau seperti itu menjadi keliru gitu ya. Jadi untuk pemilihan silakan bisa dikomunikasikan dengan atasan. Apakah mau dibagi gitu ya. Masing-masing guru memilih subindikator yang pertama sebagian yang kedua, yang ketiga itu silakan didiskusikan dengan atasan. Tetapi pada dasarnya tidak ada paksaan untuk memilih indikator ini karena subindikator ini adalah yang akan dinilai nantinya. Kemudian kalau sudah dipilih nanti di bagian bawah akan ada tombol untuk ke pengembangan kompetensi ya. Kemudian kita klik saja ke pengembangan kompetensi. Nah disini silakan Anda memilih rencana hasil kerja atau RHK ya. Nah ketika memilih ini Anda akan diberikan pilihan. Dari mulai yang poinnya paling rendah ke poinnya paling tinggi. Sekali lagi ini adalah pengembangan diri. Yang mana pengembangan diri ini sifatnya adalah dipertimbangkan atau menjadi bahan pertimbangan penilaian. Tetapi tidak dinilai secara langsung. Dan jangan ada anggapan bahwa poin-poin ini akan dikonversi menjadi angka kredit itu keliru. Ya poin-poin ini hanya sebagai perhitungan bahwa sekurang-kurangnya seorang guru itu melakukan pengembangan diri selama satu bulan ya atau kalau kita hitung dari bulan Februari, Maret, April, Mei berarti empat bulan sekurang-kurangnya dua jam per minggu. Ya dua jam per minggu. Jadi kalau misalkan satu bulan itu ada empat minggu berarti dua kali empat adalah delapan. Ya delapan. Dan delapan kali empat adalah tiga puluh dua. Jadi seminggu itu tidak lama-lama minimalnya itu. Hanya tiga puluh dua poin yang dibutuhkan. Nah kalau misalkan Anda ingin mencapai pengembangan diri yang maksimal Anda bisa memilih seminggunya delapan JP atau jam pelajaran sehingga delapan kali delapan enam puluh empat. Delapan. Delapan jam gitu ya. Delapan jam. Nah delapan kali empat nantinya kalau kita hitung itu kan seratus dua puluh delapan. Karena seratus dua puluh delapan itu adalah angka maksimal. Jadi silakan Anda sesuaikan. Yang terpenting minimal tiga puluh dua poin. Contoh misalkan mengikuti seminar. Kita pilih ya. Misalkan ada empat kegiatan. Kemudian tambah lagi. Misalkan yang kedua kita akan meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coaching kita lewat karena mungkin tidak bisa ya. Kita lanjut lagi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Boleh ini seringkali di PMM banyak ya yang berbagi. Nah ini pilih misalkan ini empat kegiatan. Sudah berapa? Sudah ada tiga puluh dua. Cukup ini minimal ya. Tapi kalau mau ditambah lagi silakan. Misalkan di bagian bawahnya lagi ya. Ada poin yang lain. Misalkan yang ini. Nah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengandalkan minimal tiga kegiatan berbagi praktik baik. Ini tiga puluh enam poin kita pilih. Karena ini mudah. Kalau Anda punya kombel di sekolah atau di PMM. Tinggal tiga kali kegiatan saja sudah tiga puluh enam poin. Jadi totalnya ada enam puluh delapan poin. Nah sudah cukup kita ke tugas tambahan. Silakan Anda pilih tugas tambahannya apa. Misalkan sebagai wakil kepala satuan pendidikan dipilih saja. Tapi harus diingat bahwa buktinya harus ada. Evidennya harus ada yaitu surat keputusan atau surat tugas. Dan ini nanti akan diminta oleh sistem. Kemudian ke perilaku kerja. Nah di perilaku kerja ini Anda bisa memilih kira-kira indikator perilaku apa yang Anda pilih. Misalkan memahami kebutuhan berseradik dan berusaha memenuhinya. Nah pada aspek ini berorientasi pelayanan Anda akan memilih satu indikator perilaku yang ingin Anda kembangkan. Jadi pilih yang memang Anda merasa ingin mengembangkan itu. Ya pilih. Tadi saya sudah memilihnya memilih kebutuhan berseradik dan berusaha memenuhinya. Kemudian untuk menerapkan perilaku tersebut kita akan diinstruksikan untuk memilih salah satu actionnya. Apakah melayani berseradik sesuai hasil assessment, memenuhi kebutuhan berseradik secara responsif. Silakan dipilih. Itu baru satu aspek yaitu aspek berorientasi pelayanan. Yang selanjutnya tentu saja Anda harus mengisinya juga. Di aspek akuntabel silakan Anda pilih. Kemudian di aspek kompetens silakan Anda pilih juga. Sampai Anda bisa menyelesaikan ke semua aspeknya. Nah silakan dipilih ya. Nah ini sudah selesai semua. Tujuh aspek sudah dipilih. Kemudian kita ke rangkuman. Nah di rangkuman ini silakan dipastikan kembali bahwa semuanya sudah terisi dengan benar. Terutama untuk pengembangan diri sudah lebih dari 32 poin. Kalau sudah oke klik lanjut ajukan ya. Kemudian akan ada notif apakah ajukan perencanaan kinerja Anda akan diajukan ke atasan. Klik ajukan. Oke sekarang perencanaan kinerja Anda sudah di atasan posisinya. Sekarang kita berganti window ke atasan. Baik sekarang kita berganti window ke atasan. Nah tadi nama gurunya adalah KSPS beta 69 ya. KSPS beta 69. Sekarang kita akan periksa menggunakan akun CAPSEC. Kita cari ya. Dari awal dulu ya. Dari login dari awal dulu. Nah login awalnya kan seperti ini. Nanti terlihat bahwa ada berapa perencanaan guru yang belum selesai. Silakan Anda klik ke perencanaan guru. Kemudian pilih yang 69 tadi ya. KSPS 69. Nah ini perlu disetujui ya. Nah kemudian kita klik cek. Ketika kita mengklik cek maka nanti ada target-target yang sudah diisikan oleh gurunya. Ya terutama di bagian awal ya yaitu meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Ini kan untuk praktik kinerja atau praktik pembelajaran yang memang dipilih oleh gurunya. Kalau Anda merasa kita sesuaikan ah mungkin ini sudah terlalu banyak gurunya yang memilih ini dan CAPSEC-nya merasa bahwa yang harus dikembangkan oleh guru tersebut adalah meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi peserta didik ini bisa diubah gitu ya. Kemudian di bagian rencana hasil kerja pengembangan diri ya silahkan Anda juga bisa menyesuaikan. Ini kan targetnya ada sekitar 60 atau 80 poin ya. Disesuaikan saja kalau ah ini terlalu berat nih dua kegiatan cukup. Yang ini juga dua kegiatan cukup gitu ya. Dan yang terakhir sudah tidak ada perubahan lagi sehingga totalnya adalah dari 36 ditambah 8 ditambah 8. Sudah lebih dari 32 poin aman gitu ya. Kemudian ke hasil kerja tambahan. Wakasek tidak ada masalah karena memang Wakasek. Ke perilaku kerja. Nah di perilaku kerja ini kalau misalkan ada penyesuaian misalkan di akuntabel ingin memilih indikator perilaku yang lain silahkan disesuaikan ya. Nah seperti ini. Oke kalau sudah sesuai kita klik ke persetujuan ya. Dan di bagian rangkuman terlihat kalau ada penyesuaian itu ada yang berwarna hijau. Nah kalau ada yang berwarna hijau berarti anak tadi itu sudah memberikan repisi ya atau perubahan di SKP yang guru ajukan. Oke sekarang klik setujui. Ya klik setujui maka yang harus dilakukan oleh guru yang tadi melaporkan atau mengajukan SKP-nya adalah silahkan masuk lagi ke pengelolaan kinerja. Dan akan ada yang berubah yaitu ada klik sepakati. Tinggal di klik sepakatinya lalu kita scroll ke bagian bawah. Bawah ya ternyata ada penyesuaian dari atasan. Kita bisa mengecek oh ternyata penyesuaiannya adalah atasan ingin memilih rencana hasil kerja ini. Meningkatkan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik. Klik mengerti ya. Kemudian yang lainnya silahkan Anda cek juga ya. Dan kalau sudah siap semuanya oke klik ke hasil kerja tambahan. Di sini saya kira tugas tambahannya tidak ada masalah gitu ya tidak ada perubahan. Kemudian ke perilaku. Di perilaku ada penyesuaian satu ya silahkan di cek. Kalau sudah klik sepakati dan cek list sekali lagi di saya sepakat dengan perencanaan kinerja yang disetujui oleh atasan. Lalu klik sepakati maka nanti selesailah perencanaan kinerja yang kita akan ajukan. Yang kita ajukan ke capsec. Yang seharusnya ini dilakukan pada bulan Januari. Nah lalu langkah apa lagi yang harus dilakukan setelah langkah perencanaan ini. Setelah langkah perencanaan tentu saja nanti rekan-rekan semuanya akan memasuki langkah observasi ya. Dan di sini sudah ada ya langkah observasi ini seperti apa. Diklik ya. Nah seperti ini. Praktik kinerjanya. Nah di sini ada rubrik observasinya. Bisa di klik rubrik observasinya apa ya. Ekspektasi pada peserta didik ya. Jadi yang dianjurkan ini ya. Kemudian yang dihindari ini. Ya kemudian klik saya mengerti. Kemudian pelaksanaan observasi. Kita harus mengisi dokumen persiapan. Silahkan di klik dokumen persiapannya. Ya setelah itu. Silahkan Anda mengisi formulir diskusi persiapan ya. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Nah silahkan pilih maksimal 3. Nah silahkan Anda pilih. Ya. Dan bisa memilih lebih dari 1 ya. Nah kalau misalkan mau pilih 2 silahkan. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mencapai target perilaku. Di sini kan target perilakunya guru mengkomunikasikan harapan yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didiknya. Guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara tanpa diskriminasi. Maka upaya mempelajarinya adalah misalkan saya akan lebih dekat dan berkomunikasi dalam berkomunikasi dengan siswa. Agar bisa menyelami apa yang menjadi harapannya. Nah kemudian saya tidak akan. Saya akan belajar tentang cara ya. Melayani siswa tanpa diskriminasi. Oke. Nah jadwal observasinya silahkan didiskusikan dengan atasan. Kalau sudah sesuai silahkan Anda pilih. Misalkan mau bulan Maret tanggal 6. Kemudian jenjangnya jenjang apa. Misalkan SMA. Ya. Kemudian kelasnya kelas 10. Misalkan mata pelajarannya. Misalkan bahasa Sunda ada ternyata ya. Bahasa Sunda ada. Catatan lain silahkan Anda tuliskan. Dan silahkan Anda harus mengunggah RPP-nya ya. Atau modul ajarnya ya. Klik unggah. Nah unggahnya boleh dari dokumen yang ada di laptop Anda. Atau ambil di bukti karya Anda. Nah kalau ada di laptop Anda silahkan ya. Silahkan cari RPP ya. RPP yang akan dipakai. Nah kemudian. Nah ini misalkan ya RPP-nya. Ya. Oh ini RPP-nya kelas 11. Kita ubah ini kelas 11 ya. Oke kemudian kita lanjutkan persiapannya. Tadi sudah sampai mengunggah ya. Belum ada dokumen. Kita unggah sekali lagi ya. Tadi belum terupload. RPP ya. RPP. Nah ini dia RPP. Klik. Oke. Klik. Nah ini tadi kan dua ini. Upaya mempelajarinya tadi hilang karena belum tersimpan ya. Saya akan belajar cara melayani siswa tanpa diskriminasi misalkan. Oke. Jadwalnya tadi Maret ya. Tanggal 12 misalkan. Ya. Oke. Kalau sudah klik kumpulkan. Klik kumpulkan maka. Oh klik gagal katanya ya. Gagal. Apa yang salah ya. Kita coba ya. Mudah. Saya sudah mengosongkan jadwal. Mudah. Mudahan. Bapak tidak ada kesibukan pada tanggal tersebut. Walaupun ini sudah dikomunikasikan ya. Ini supaya terisi saja ya. Karena tadi pas mengumpulkan gagal. Oke. Masih gagal ya. Mungkin ini memang sistemnya di staging ini. ya staging ini. Oh ini SMA ya. SMA. Kelas 11. Mata pelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan oke nih sekarang ya. Oke. Kita coba untuk kumpulkan. Oh masih gagal ya. Masih gagal. Karena mungkin pada bagian ini belum apa ya. Belum sepenuhnya sistemnya bisa ya. Untuk mengirimkan ini. Kita klik simpan draft saja. Simpan draft dan keluar ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih.